Sebelum kita start Bible study pada sore hari ini, marilah kita yang bisa bertelut, kita bertelut dan kita memanggil, invite Holy Spirit untuk be with our study. Oke, kita belajar, kita berdoa. Terima kasih, Lord, kita berdoa. Terima kasih, Lord, kita berdoa. Terima kasih, Lord. Sore hari ini di Oregon kita akan continue, kita punya pelajaran tentang sistem pencernahannya. Kita di aplikasi dari apa aplikasi sistem pencernahan. Saya akan share screen. Jadi kita sudah belajar minggu lalu bagaimana sangat pentingnya bagi kita untuk mengunyah. Soalnya proses pencernahan itu mulainya di mulut, kita sudah belajar. Tapi minggu ini Joy kasih saya satu pelajaran di Youtube yang sangat bagus sekali, saya sempat melihat sedikit. Ini dari meat ministry, dan dia kasih presentation bahwa pencernahan itu sebenarnya mulainya dari pikiran kita, bukan dari mulut, dari pikiran. Salah satu contoh. Kalau kita makan sangat, kita sangat busy, kita sangat berbicara, banyak topik yang kita berbicara, banyak, sangat cepat ya, ada sangat, makan dengan cepat. Ada study yang kasih lihat bahwa kalau kita lagi busy, waktu kita makan, kita tidak mencernah sebagus bagaimana kalau kita makan dengan calm and relaxed state ya. Dan saya sangat agree, itu sangat make sense ya. Jadi kalau kita mau makan, kita harus makan di dalam situasi yang sangat relax, tidak ada banyak bertukar pikiran, supaya konsentrasi semua itu bisa ke perut, di mana perut bisa mencernah makanan yang masuk ke perut. Jadi, saya sangat agree sekali waktu dia bilang, pencernahan itu mulainya di pikiran kita. Dan saya sudah banyak kali melanggar ya, apalagi pagi-pagi kalau sangat cepat, sudah mau jam kerja, saya makannya cepat-cepat, itu tidak bagus. Pencernahannya tidak as good as kalau saya take time untuk makan dengan situasi yang tenang, tidak banyak bertukar pikiran, tidak banyak conversation, jadi perutnya bisa mencernah dengan baik. Jadi, kita semua hopefully bisa mempraktekan ini dan saya juga mau mempraktekan ini, saya mau bangun lebih cepat, apalagi pagi-pagi, mengambil waktu lebih panjang untuk makan. Soalnya, apa yang kita makan menjadi tubuh kita, sangat penting sekali. Dan kalau tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, pikiran kita sehat, kita bisa mencernah firman Tuhan dengan baik. Apa ada question, apa comment? Kalau ada, please ya. Dan juga Ellen White, kita sudah baca kalau makan, kunyanya harus pelan, tidak boleh buru-buru. Oke, jadi minggu lalu kita stop di sini, saya akan mau review sedikit, ya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana important, sangat bagus untuk kita mengunyah. Dan aplikasinya kita ambil dari Yesaya 28 ayat 9, ya. Siapa yang mau diajari pengetahuan, dan siapa yang mau memahami doktrin. Kita tahu pengetahuan dengan doktrin ini sangat important, ya. Ini sama seperti Chao Zone Vision, ya. Sangat penting. Dan kita harus mendapat pengetahuan doktrin, mendapat Chao Zone, supaya kita bisa mendapat marai dan marah experience, ya. Jadi sangat important untuk kita mendapat knowledge dan pengetahuan. Seperti revival, sangat important untuk di-revive dengan Daniel dan Revelation. Tetapi juga dari revival harus ada reformation, ya. Tapi kalau kita mau mendapat pengetahuan dan memahami doktrin, di Yesaya 28, dibilang kalau kita mau itu, kita harus lepas dari susu dan dada, ya. Dan kita tahu yang minum susu dari dada adalah bayi. Dan bayi tergantung untuk mendapat nutrition, bayi tergantung oleh ibunya, ya. Jadi kalau kita bayi, kita spiritual bayi, kita tidak dapat mendapat pengetahuan dan memahami doktrin. Kita harus menjadi orang dewasa yang mendapat gisi, nutrition dari makanan padat. Yang makanan padat itu perlu mengunyah, ya. Dan orang dewasa mendapat makanan dari diri sendiri, ya. Bukan tergantung oleh ibu lagi. Jadi kita harus menjadi dewasa untuk mendapat knowledge dan memahami doktrin, pengetahuan dan doktrin, ya. Yang sangat penting. Kita bisa understand supaya kita mendapat experience, ya. Oil. Dan juga di Ibrani 5 ayat 13, dibilang, mereka yang mengambil bagian dari susu, yaitu bayi, tidak tertampil di firman kebenaran, ya. Jadi kalau kita seperti bayi, kita tidak bisa mendapat makanan sendiri, artinya itu kita tidak bisa memproses, membelajar firman Tuhan, word of righteousness, ya, sendiri. Tidak terampil, ya. Tidak terampil, ya. Kita tidak ada skill untuk membagi atau memproses firman Tuhan, ya. Firman kebenaran, ya. Jadi kita harus bisa mengunya firman Tuhan dengan diri sendiri, ya. Tapi sangat betul kita, semua kita mulainya dari bayi. Ya, kita harus dikasih ajaran. Harus ada orang yang ajar kita. Tetapi kita tidak harus menjadi bayi terus. Kita harus bertembang menjadi orang dewasa, di mana kita bisa belajar, memproses firman Tuhan dengan diri kita sendiri. Dan Paulus, Rasul Paulus juga bilang, di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, ini dia bilang kepada orang-orang Ibrani yang seharusnya sudah menjadi sangat advanced di dalam firman Tuhan. Tetapi dia bilang, orang Ibrani seharusnya kamu bisa mengajar firman Tuhan, ya. Tetapi kamu memperlui seorang untuk mengajari prinsip-prinsip firman Tuhan, hukum Tuhan. dan kamu sama seperti mereka yang perlu susu dan tidak makanan padat, ya. Jadi, orang Ibrani, Paulus bilang seharusnya menjadi guru, tapi kamu masih mahasiswa, ya. Kamu masih memperlui untuk dikasih makan, dikasih susu. Nah, ini ayat yang kita sudah pakai tadi. Semua yang menggunakan susu tidak terampil, ya, di dalam firman kebenaran. Soalnya dia masih baik. Masih mahasiswa, student. Tetapi makanan padat tergolong kepada mereka yang sudah dewasa. Mereka bisa menggunakan intelek akal budi mereka dan menggunakan, mereka punya indera, senses, untuk memahami apa yang benar dan salah. Nah, ini. Kalau kita sudah bisa makan makanan padat, kita bisa menggunakan kita punya akal budi, kita punya indera, untuk memahami apa yang benar dan salah. Itu kita sudah menjadi teacher, ya. Jadi, kalau ada masalah di hidup kita, kita bisa mencari guidance, bisa mencari pertolongan dari firman Tuhan sendiri, ya. Kita tidak harus mentanya orang, ini bagaimana, ya, saya harus bikin apa? Saya harus bikin begini atau begitu? Kalau kita sudah menjadi guru, guru, ya, kita sudah bisa ketemui the will of God diri kita sendiri, ya. Dan kita lihat sekarang, satu quotation dari Nyonya White dan satu dari Alkitab yang represent siapa yang student yang perlu susu dan juga teacher yang sudah bisa makan makanan padat, ya. Dan dari kutipan dari Nyonya White ini, kita semua sudah tahu, ya. Ini sudah lama kita tahu. Tapi, untuk saya personally, saya pikir ini waktu dulu, ya. Saya pikir ini untuk orang-orang di nominal, ya. Di gereja-gereja nominal. Tapi, saya sangat maaf. Tapi, saya juga lihat, sangat maaf, saya akan hanya mau terus terang, ya. ini juga saya lihat di present truth, ya. Bukan hanya di nominal. Di present truth juga saya lihat ini, ya. Set ini dapat dari Great Controversy, 595. Setan selalu berusaha untuk menarik perhatian kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dia memimpin orang-orang untuk melihat kepada bishop, kepada pastor, minister, kepada profesor, guru-guru, theology. Untuk menjadi mereka punya petunjuk, ya. Daripada untuk mencari the scripture, untuk menggali firman Tuhan, untuk belajar menjadi tugas mereka, diri mereka sendiri. ya. Jadi, ini adalah masih mahasiswa, ya. Masih melihat kepada pastor, kepada minister, kepada guru-guru. Ya. Dan kita harus bertumbuh dari kondisi ini, ya. Kita semua, ya. Saya juga. Dan kalau setan bisa mengkontrol pikiran orang-orang leader ini, apa leader? pemimpin ini, dia bisa mempengaruhi semua banyak orang, ya. Jadi, ini aplikasinya ke kita semua, ya. Kita harus bisa menggali Alkitab dengan diri kita sendiri, ya. Tidak ada masalah kalau kita belajar dari orang, tapi kita harus bertumbuh, dan harus bisa menggali diri sendiri. Itulah contohnya kita bisa kunyah makanan kita, ya. aplikasi rohani, ya. Bagaimana kita bisa meng... Kalau physical, kita bisa kunyah makanan yang padat. Aplikasi rohaninya, kita bisa mencari firman Tuhan dengan diri kita sendiri. Dan ini eksempel dari mereka yang guru, yang bisa memakan makanan padat dengan diri mereka sendiri, ya. Di kisah para Rasul 17, ayat 10 dan 11, ini berbicara tentang orang-orang yang di Berea. Berean, ya. The Bereans, yang tinggal di Berea. Berea. dan Paul dan Silas dikirim malam hari ke Berea, ya. Waktu mereka datang ke situ, mereka masuk ke sinagog, ya. Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang di Berea itu lebih mulia, lebih noble, ya. Kalau kita translate di Google Translate, ini mulia, luhur, agung, lebih agung, lebih mulia, daripada mereka yang di Thessalonica. Thessalonica. Bagaimana mereka lebih noble, lebih mulia, lebih luhur, lebih agung. Waktu mereka mendapat firman Tuhan, mereka siap, ya. pikiran mereka siap untuk mendapat firman Tuhan. Dan waktu mereka mendapat itu, mereka mencari, mereka bukan hanya telan, mereka kunyah, mereka mencari apakah itu benar atau tidak. Mereka mencari dengan diri mereka sendiri di Alkitab. Jadi itulah adalah contoh kita yang bisa makan makanan yang padat. Dan kalau kita dapat firman Tuhan, kita bisa tes itu, ya. Tes apakah firman itu betul atau tidak. Kita bisa tes, apa saya? Ya, kita bisa tes. Oke. Nah, sekarang kita akan ke Yohanes 6, ya. Ini Yohanes 6 sangat kita semua mungkin sudah tahu. Dan sebelum kita ke situ, saya mau kasih background sedikit aja dari Yohanes 6. Di Yohanes 6, ayat 1-13 adalah cerita di mana Yesus membuat miracle dia memberi makanan kepada 5.000 orang dengan roti barley yang ada 5 dan 2 ikan kecil. Dan semua mereka, semua yang mendengar kenyang. Dan waktu mereka melihat miracle yang Tuhan Yesus bikin, mereka bilang, wah ini memang Nabi yang benar, yang kita sudah tunggu-tunggu. Terus mereka mau mengambil Tuhan Yesus dan mau bikin dia menjadi raja. Tetapi Tuhan Yesus lari ke gunung-gunung. Meninggalkan mereka pergi ke gunung-gunung. Dan terus itu malam itu murid-muridnya Tuhan Yesus pergi ke Danau Galilee, Sea of Galilee. Dan ada banyak angin, banyak tofan. Terus mereka ketakutan, terus mereka melihat Tuhan Yesus. Terus disinilah dimana Petrus berjalan di atas air. Terus pada pagi waktu, pada hari pagi Yesus kembali ke Kapernaum kayaknya, ke Kapernaum. Terus mereka semua mendengar apa yang sudah terjadi pada malam hari itu dan kemarin dimana Tuhan Yesus mengasih makan mereka dan mereka mau lebih yakin inilah Mesias. Marilah kita bikin dia raja. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kamu ini hanya mau ketemu aku, seek me, bukan karena kamu melihat miracle, tapi karena kamu kenyang. Kamu itu hanya mau kenyang, jadi hanya mau physical. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mengasih yang spiritual juga. Terus ya, rabai-rabai mereka bilang, mereka kan sangat sangat proud of their heritage. Terus mereka bilang, ah, leluhur bapak leluhur kita makan mana 40 tahun, kamu hanya kasih kita satu hari, tapi bapak kita 40 tahun makan mana. disinilah baru Tuhan Yesus bilang, saya agak skip-skip sedikit, saya hanya mau kasih the main point, baru disini Tuhan Yesus bilang story yang kita semua tahu, baru Tuhan Yesus bilang, I am the bread of life. Bapak leluhurmu memang makan mana di wilderness, tapi mereka sekarang sudah mati. roti yang saya roti ini datang dari surga, dan kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Terus Tuhan Yesus bilang, saya lah roti hidup ini yang datang dari surga. Kalau ada yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini adalah dagingku yang aku berikan untuk kehidupan dunia. Dan kita semua tahu, kalau roti, Nyonya White tulis, harus good brown bread dengan roti dan raw harus dibikin dengan proses yang sangat sederhana. Dan harus bikin supaya sehat. Dan roti tidak boleh ada sour, ada asem-asemnya. Harus dimasak sampai harus dimasak sampai thoroughly. Dan tidak boleh ada yang soft kalau bikin roti. jadi kalau bikin roti memang harus sampai matang sekali. Kalau tidak matang kan sometimes ada soft, ada sticky-sticky, itu nyonya-nyonya bilang tidak bagus. Jadi roti harus bagus, harus lebih matang, harus padat. Tidak bagus kalau soft. jadi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus roti, dan roti itu bagus kalau padat dan masak. Terus orang-orang Yahudi strove atau berusaha, terus dirimekan sendiri, terus dia bilang, bagaimana orang ini memberikan dia punya daging untuk makan. Tuhan Yesus berjawab, kalau dia jawab lagi, dia reaffirm, dia reaffirm, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak ada kehidupan. Siapa yang makan daging dan minum darahku, ada kehidupan kekal dan aku akan bangkitkan dia di hari terakhir itu. Dagingku adalah meat, ini nourishment, makanan, dan darahku adalah minuman. Dia yang makan daging dan minum darah, berdiam di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti bapakku yang hidup sudah mengutus aku, aku hidup demi bapakku dan mereka yang makan aku akan hidup dengan aku. Nah, mari kita lihat apa yang Nyonyowet tulis tentang ini ya. Untuk makan daging dan minum darah Kristus adalah untuk menerima dia sebagai penyelamat pribadi. Jadi, waktu Yesus bilang, makan dagingku dan minum darahku, itu untuk menerima dia sebagai penyelamat pribadi. Percaya dia mengampuni dosa kita dan di dalam dia kita itu komplit, sempurna. Kalau kita melihat cinta dia, kita berpikir tentang cinta itu terus, kita minum cinta itu di dalam tubuh kita, kita akan menjadi pengikut sifat-sifat Yesus. Apa makanan itu untuk tubuh, Kristus harus menjadi kepada jiwa. Sama seperti kita mau makan, tubuh kita harus perlu makanan, jiwa kita perlu Kristus. Makanan tidak bisa manfaat kepada diri kita kecuali kita makan itu. Dan makanan itu menjadi satu dengan kita, keadaan kita. Juga Kristus tidak ada nilai, tidak ada arti kalau kita tidak kenal dia sebagai kita punya penyelamat pribadi. Harus pribadi. Dan kita tahu apa kita akan belajar apa tentang Yesus yang kita harus tahu pribadi. Personally. Terus Nyonyol bilang, teori pengetahuan teori tidak ada bikin tidak akan tidak bagus. Kalau hanya pengetahuan tidak bagus. Kita harus makan dia, menerima dia di dalam hati, supaya kehidupan dia menjadi kehidupan kita. Jadi kita harus bagaimana kita menerima dia, bagaimana kehidupan dia menjadi kehidupan kita. Dia punya kasih, dia punya kasih karunia. Harus menjadi satu dengan kita. Jadi bagaimana kita bikin itu? Saya akan continue di John, baru kita akan lihat bagaimana di Nyonya White. Tuhan Yesus bilang, roti yang datang, roti, roti inilah roti yang datang dari surga. Bapak kamu makan mana, tapi sudah mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan dia bilang ini waktu di sinagog, di Kapernaum. Terus banyak murid-murid dia waktu mendengar ini bilang ini perkataan yang keras. Siapa yang bisa dengar ini? Jadi mereka bilang, aduh, kita gak bisa kunyah ini. Kita hanya mau yang milk aja, yang bisa ditelan, yang gampang ditelan. Kalau keras-keras, gak bisa. Waktu Yesus tahu ini, bahwa dia punya murid-murid bersungut, dia bilang kepada murid-muridnya, apakah ini menyinggung kamu? Jadi orang yang masih bayi, yang tidak bisa menelan makanan padat, yaitu firman Tuhan yang keras, mereka akan tersinggung. Mereka akan tersinggung. soalnya mereka masih bayi di kebenaran. Dan Tuhan Yesus bilang, rohlah yang membangkitkan. Daging tidak ada artinya. Perkataan inilah yang harus kita makan dan kita kunyah. Bagaimana perkataan yang saya bicara kepadamu itu adalah roh dan kehidupan. Jadi bagaimana kehidupan Tuhan Yesus menjadi kehidupan kita kalau kita bisa mencernah perkataan Tuhan Yesus. Bukan hanya telan-telan, kita bisa mengambil kata-katanya, kita bisa mengproses, kita bisa membagikan kata-katakan itu dari kalau kita bisa bikin itu barulah kita bisa memakan makanan padat. Apa yang nyanyawai tulis tentang ini. Kehidupan Kristus yang memberikan kehidupan kepada dunia adalah di dalam firmannya. Dengan firman itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengeluarkan setan. Dengan firman itu dia mendiamkan lautan yang buruk. Dia membangkitkan orang mati dan orang-orang melihat bahwa firman dia ada kekuatan. dia berbicara firman Tuhan. Sama seperti nabi-nabi dan guru-guru dari Old Testament. Seluruh Alkitab adalah manifestation, penyataan ya, penyataan Kristus. Thank you. Penyelamat, the Savior, Tuhan Yesus penyelamat kita mau supaya iman kita itu mengikut firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus sudah pergi, firman Tuhan Yesus adalah kekuatan untuk mereka dan untuk kita juga. soalnya kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus sekarang. Dan mereka harus berhidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. jadi kalau kita sudah dewasa, kita bisa mendapat firman itu dengan diri sendiri ya. Tidak harus disuapin, tidak main telan-telan terus, harus kita pass firman Tuhan. nah ini the next paragraph yang sangat bagus sekalinya. Sama dengan kehidupan fisik kita didukung dari makanan, juga kehidupan rohani kita didukung dari firman Tuhan. Dan semua jiwa harus mendapat kehidupan dari firman Tuhan untuk diri dia sendiri. Inilah yang saya mau emphasize. Kita harus bisa mendapat firman Tuhan dengan diri kita sendiri. Ya, of course kalau kita mulai seperti bayi, kita harus mendapat kita Tuhan appoint somebody untuk memberikan firman Tuhan untuk kita. Tetapi kalau kita mau bertumbuh menjadi orang dewasa, kita harus mengambil firman itu, kita harus tes firman itu, apakah firman itu benar, dan kita juga harus bisa mencari firman Tuhan dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa kunyah firman Tuhan dengan diri kita sendiri, harus bisa dapat sendiri, bukan bergantung selalu kepada ibu. Seperti kalau bayi yang mendapat milk. Kita harus makan seperti kita harus makan untuk diri kita sendiri untuk mendapat gisi-gisi makanan, juga kita harus mendapat firman Tuhan dengan diri kita sendiri. Janganlah kita mendapat firman itu hanya dengan dari seorang lain. Ini hanya nyawa tulis. Memang betul kalau pertama-tama kita dapat dari orang lain, tapi kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa di rohani, kita harus bisa mendapat dengan diri kita sendiri. Kita harus belajar itu dengan hati-hati. Bertanya dengan Tuhan untuk pertolongan dari ros suci supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita harus ambil satu ayat dan kita konsentrasi pikiran kita di dalam seperti kayak kita ada tugas untuk mengetahui atau meyakinkan apa apa thoughts, apa 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 yang Tuhan mau kita dapat dari ayat itu. Dan ini terlaku untuk saya juga ya. Untuk kita semua. Kalau kita hanya masih mendapat dari orang terus, kita masih seperti bayi. Masih seperti kita minum susu. Kita harus pikir pikir tentang firman itu sampai firman itu menjadi diri kita sendiri dan kita tahu dengan diri kita sendiri apa yang Tuhan bicara. saya mau kasih example ya. Kalau ada orang yang bilang medical missionary health reform itu nanti sesudah sandelah. Sekarang kita proclaim medical missionary sama gospel hand in hand di sandelah. Apakah kita bisa percaya itu? Kalau seorang bilang begitu, apalagi kalau seorang ini adalah orang yang sangat berpengkantauan ya. Tapi kalau kita bisa kunyah itu, kita bisa search the scripture, search Ellen White for ourselves, kita lihat bahwa Tuhan Yesus waktu dia kasih perintah untuk murid-muridnya, dia bilang, pergi preach the gospel dan juga heal the sick. Dan Tuhan Yesus sama kemarin hari ini dan besok. dan kalau kita search di Nyonya White Spirit of Prophecy, Nyonya White bilang, gospel medical missionary go hand in hand. Dan Nyonya White bilang, semua anggota gereja harus menjadi medical missionary. Apakah itu harus tunggu nanti sampai sandelah? Apakah kita harus pergi sekarang hand in hand? harus start di gereja, dari gereja, dari church. Kita harus berikan medical missionary hand in hand sama gospel. Itulah perintah Tuhan. Dan kita juga bisa lihat kalau Nyonya White bilang, kalau kita melanggar hukum kesehatan, kita melanggar hukum 10 hukum. Jadi kalau kita tidak memproklamasi medical missionary sampai sandelah, banyak orang di gereja masih akan di present truth, tidak mendapat medical missionary, tidak dapat health message, mereka masih akan sin, berdosa. Dan apakah kita bisa berdosa sampai sandelah? Saya kira tidak. jadi kita harus tes apa yang orang bilang dengan firman Tuhan dan kita jangan menjadi bayi hanya menerima-menerima kita harus bisa memproses firman Tuhan tes firman Tuhan dan seperti Pao bilang kita use kita punya akal budi dan kita punya indera kita lihat apakah ini good orang apakah ini evil ya apakah ada any question any comment dan kita tahu semua apa di di dalam Yohanes 6 ayat 66 banyak murid-murid Tuhan Yesus dari situ tidak berjalan dengan dia lagi ya dan sangat interesting 666 melambangkan Mark of the Beast yaitu Sandelo ya dan kalau kita tidak bisa mengunyah firman Tuhan dengan diri kita sendiri terlalu keras di Sandelo kita akan tidak berjalan dengan Tuhan Yesus lagi itu general ya kalau kita tahu kalau kita dengar priest sebelum itu ya dan sangat interesting 666 ya di dalam John 6 ayat 66 dan kalau kita lihat apa di tubuh kita yang ada 6 kita sudah belajar ini dua minggu lalu sekarang kita ke selibah ya air liur air liur itu keluar dari gelanjar gelenjar dari gelenjar dan gelenjar itu ada 6 ya glen ya ini 1 2 3 di sebelah kanan dan 1 2 3 di sebelah kiri ya jadi ada 6 gelenjar ya jadi kalau kita tidak bisa mengunyah firman Tuhan air liur tidak keluar dan pada 6 6 6 dan ada 6 gelenjar air liur kita akan tidak berjalan sama Tuhan Yesus lagi lagi jadi kalau kita tidak menggunakan kita punya gelenjar yang ada 6 kita tidak mengunyah makanan kita di spiritual aspect kita tidak bisa mengunyah firman Tuhan dengan diri kita sendiri 6 6 6 6 kita akan tidak berjalan sama Tuhan Yesus soalnya kita tidak pernah pakai kita punya 6 gelenjar atau glans salabari glans dan ini akan review sedikit salabari glans itu yang memproduksi air liur air liur itu tidak ada warna dan seperti kayak air dan air liur itu mencernah karbohidrat menjadi gula yang simple starches kompleks karbohidrat kayak potatoes menjadi gula yang simple yang bisa diabsorpsi dari kita punya intestines dan saliva ini adalah alkaline kita sudah belajar saya kurang tahu alkaline apa bahasa indonesianya bahasa bahasa ya Joy bilang tapi alkaline sangat bagus itu yang acid yang tidak bagus itu bikin neutral neutral acid yang tidak bagus yang cancer yang cancer causing dan kita sudah tahu kalau kita mau saliva kita untuk menjadi alkaline kita harus makan makanan yang yang alkaline sekitar 75% supaya air liur kita bisa menjadi alkaline dan supaya waktu kita kunyah itu air liur keluar dan bisa memproduksi satu environment yang alkaline di tubuh kita dan nyonya white sangat clear tentang saliva dan chewing makanan harus dimakan pelan-pelan dan harus dikunyah dengan bagus sekali ya thoroughly ini sangat penting supaya air liur itu bisa di mix dengan makanan dan digestive fluid bisa keluar untuk menerima makanan mencernah makanan jadi air liur itu sangat penting untuk proses digestion kita dan itu alkaline kita semua sudah tahu ini kita sudah kasih dua minggu lalu makanan-makanan alkaline yang kebanyakan adalah fruits dengan vegetable buah-buah dengan sayur-sayuran dan ini adalah makanan-makanan yang asidik yang asem yang tidak bagus well bukan tidak bagus kita harus makan lebih sedikit supaya tubuh kita lebih lebih alkaline oke dan ini ada satu satu quotation yang sangat sangat interesting yang Nyonya Nyonya bilang sistem organ pencernaan kita sangat penting supaya kita bisa hidup dengan kesenangan dengan senang ya Tuhan sudah kasih kita pikiran yang akal sudah kasih kita akal budi supaya kita bisa belajar apa yang kita harus makan sebagai apa yang kita harus makan bukankan kita sebagai seorang dewasa laki-laki atau wanita belajar berlajar tentang ini apa yang kita harus makan apakah itu setuju dengan apakah atau apakah itu akan akan cause trouble akan menjadi masalah ya terus Nyonya bilang orang-orang yang perutnya sour acidic kebanyakan wataknya atau mereka punya perlakuan itu sour juga dan kita bisa sour kalau kita makan makanan yang acidic atau kalau kita suka makan gum digestive yang keluar di stomach gastric juice keluar gastric juice itu adalah acidic dan tidak ada makanan jatuh jadi perut kita menjadi acidic jadi orang yang sour itu adalah orang yang tidak selalu marah-marah irritable kalau perut kita sour kita punya kelakuan juga sour sangat interesting kayaknya semua kayak berkontrari saya kayak tidak bisa agree selalu mereka tukang marah agas akan marah tukang marah kalau kita ada damai di dalam diri kita sendiri kita harus berikan pikiran kita apa yang kita harus bikin untuk mendapat perut yang yang damai bukan perut yang sour atau acidic dan untuk tutup saya mau berikan satu slide lagi yang saya sudah berikan tapi saya ganti sedikit kita tahu ini Sea of Galilee atau namanya sekarang Lake Kinneret compare dengan Lautan mati kalau kita tahu Sea of Galilee Lautan Galilee ada air masuk ada air keluar jadi dia melambangkan orang yang menerima firman Tuhan soalnya Tuhan Yesus bilang di Yohanas 4 firman dia akan menjadi seperti spring of water jadi kalau kita kalau kita menerima dan kita juga memberikan kita dilambangkan oleh Lautan Galilee versus apa yang opposite dari itu adalah Dead Sea yang hanya menerima tapi tidak tidak memberikan jadi Sea of Galilee dia bisa punya orang yang dilambangkan oleh Sea of Galilee dia bisa punya firman Tuhan yang masuk dan waktu dia punya dia bisa mengerti dengan diri dia sendiri dia bisa memberikan firman Tuhan berarti dia sudah dewasa di dalam hal-hal rohani dia bisa mengunya sendiri dan memberikan sendiri tetapi orang yang dilambangkan oleh Dead Sea Lautan mati dia hanya menerima menerima terus tapi tidak bisa memberikan itu dilambangkan oleh bayi yang hanya menerima susu terus tidak bisa punya susu hanya menerima dan tidak bisa memberikan firman Tuhan dan kalau kita lihat Sea of Galilee itu apa Lake Kinaret di dalam Sea of Galilee itu mereka ketemukan yang namanya alkaline phosphatate yaitu seperti protein enzyme saya kurang tahu itu apa ya tapi ini diketemukan di Sea of Galilee dan alkaline phosphatate itu berhidup sangat bagus di dalam environment yang alkaline sangat interesting sekali dan kalau kita lihat Dead Sea lautan mati pH level dari Dead Sea adalah 5.8 to 6 yaitu acid acetic jadi kita tahu kalau 7 itu neutral seperti air 7 neutral tetapi Dead Sea pH levelnya 5.8 to 6 yaitu lebih asib lebih asam dan Galilee saya search apa lautan Galilee saya search saya tidak bisa dapat pH levelnya tapi saya mendapatkan bahwa di di lautan Galilee ada protein enzymes yang namanya alkaline phosphatase mereka itu berkembang bagus di dalam environment yang alkaline jadi kalau kita bisa kasih ke spiritual aspect orang yang represent Sea of Galilee dia bisa mendapat firman Tuhan dia bisa punya firman Tuhan sendiri dan dia menggunakan dia punya spiritual salivary gland untuk mengeluarkan air liur dan dia punya tubuh alkaline tidak gampang sakit soalnya dia bisa mengunyah dan dia bisa memberi tetapi kalau orang yang dilambangkan oleh lautan mati yang pH levelnya asidik hanya mendapat mendapat tidak bisa mengunyah tidak menggunakan dia punya kelenjar gland gland yang mengeluarkan saliva dan dia tidak dapat saliva yang alkaline dan dia tidak bisa memberikan firman Tuhan soalnya dia tidak bisa mengunyah firman Tuhan dengan diri sendiri dan kita tahu kalau orang alkaline gampang sakit sorry orang asidik yang tubuhnya pH levelnya asidik gampang kena sakit seperti cancer dan orang yang tidak bisa mengunyah firman Tuhan dengan diri sendiri menggunakan spiritual salivary gland menggunakan air liur spiritual dia gampang sakit rohani tapi mereka yang bisa mengunyah dengan diri sendiri bisa menggunakan salivary gland untuk mengeluarkan alkaline spiritual dia tidak gampang sakit spiritually dan saya mau kasih sorry agak late sedikit experience ya memang betul kita semua waktu kita semua seperti bayi mungkin sorry ya mungkin 5 atau 10 menit lagi kita semua seperti bayi waktu dulu kita mendapat firman Tuhan dari seorang lain dari orang lain tetapi kita harus berkembang kita harus berkembang dan kita harus bisa kita semua ini termasuk saya juga kita harus bisa membagi firman Tuhan dan juga study firman Tuhan dengan diri kita sendiri atau enggak kita akan menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak bisa punya firman Tuhan soalnya terlalu keras dan akan meninggalkan Tuhan Yesus di 666 dan saya punya saya punya experience tunggu-tunggu ya oke apakah bisa dengar oke jadi saya mau share saya punya experience ya memang waktu dulu kita sama Joy sudah lama sama Randy dan kita mendapat firman Tuhan yang begitu bagus dengan Randy yang sangat bagus ya dan kita belajar dari dia tapi dan kita apa Bible study yang dia kasih kita juga kalau dia pergi ke Indonesia kita kasih ke orang-orang kita ikut Bible study dia dan kita sangat thankful untuk experience itu tapi untuk kita berkembang kita harus bisa mencari firman Tuhan dengan diri kita sendiri ya dan saya dan saya punya experience kalau saya Joy juga I'm sure Joy is the same kalau kita hanya ambil Bible study orang dan kita kasih Bible study itu memang ada bagus kita semua start begitu untuk melatih ya tapi tapi sometimes kita tidak bisa ikuti pikiran orang yang memberikan yang meng-compose Bible study itu ya sometimes agak bingung dari ayat ini ke ayat ini apa ya apa koneksinya ya tapi kalau kita bisa mencari firman Tuhan dengan sendiri kita bisa membagi firman Tuhan dengan sendiri itu sangat rewarding ya sangat berharga ya waktu sampai kepala kita sudah sakit you know sampai kepalanya sakit aduh ini apa ya bagaimana ini apa next mau kemana mau kasih apa sampai kepala kita sakit dan waktu Tuhan reveal apa kayak Tuhan kasih berikan idea apa topik aduh sangat saya sometimes sangat aduh Tuhan thank you dan saya ingat Brother Randy bilang ini juga thank you Tuhan sudah kasih firman Tuhan dia sudah buka jalan ya sama waktu saya figure out ini oh Sea of Galilee alkaline Dead Sea acidic wah sangat match sekali wah indah sekali ya saya sampai aduh bagus sekali firman Tuhan semua semua di nature semua tubuh kita semua firman Tuhan itu ada koneksinya ya soalnya itu semua datang dari pikiran Allah ya jadi kalau kita bisa you know bisa mengambil firman Tuhan kita bisa search sendiri kita bisa ketemukan bagaimana indah kita bisa temukan permata-permata yang bagus dalam firman Tuhan itu experience yang tidak kita bisa dapat kalau kita hanya telan-telan firman Tuhan hanya ikut-ikut orang ya ini saya punya experience sendiri dan saya hanya mau share bagaimana karena waktu Tuhan Tuhan reveal wonderful truth sangat fulfilling sekali sangat wow thank you Lord sampai bisa lompat dari kursi ya sampai harus take time out harus aduh thank you Lord thank you tapi ada sakit kepalanya ya ada sakit kepalanya lihat-lihat computer skin itu berjam-jam ada sakit kepalanya tapi rewardnya itu sangat sangat invaluable inilah saya pikir ya oil ya yang kita perlu kita dapat experience kita dapat experience apa pengalaman di dalam firman Tuhan sampai kita sangat saya belum disitu ya saya belum disitu sampai kita lebih baik kita mati daripada kita melanggar firman Tuhan dan inilah study tentang digestion yang saya mau berikan kepada kalian kita harus bisa mengunya firman Tuhan dengan diri kita sendiri supaya kita bisa mendapat experience dengan Tuhan dengan diri kita sendiri ya dan saya encourage kalian semua untuk bikin dengan yang sama apakah ada ini ada pertanyaan apa komen Joy bilang orang yang tidak bisa orang yang meninggalkan Tuhan Yesus yang tidak bisa berjalan dengan Tuhan Yesus kita bisa lihat ini spiritual aspeknya apa kita bisa koneksi kalau kita exercise kita mendapat kalau kita belum exercise belum exercise dari apa udah lama tidak exercise terus kita exercise kan kita punya otot sakit ya dan itu keluar uric acid ya jadi dilambangkan dari orang yang tidak menggunakan selibanya yang itu alkaline tubuhnya dia mendapat uric acid susah apa sakit untuk jalan dan dia tidak mau jalan sama Tuhan Yesus lagi oh dan juga uric acid didapatkan kepada orang yang terlalu makan banyak acid ya oke itu yang Joy mau share oke sampai disitu dulu dan saya mau kasih sedikit kalau kalian tidak tahu Kak Ralph minggu ini saya agak gelas disini oke Kak Ralph minggu ini ke Arkansas jadi dia tidak bisa kasih pelajaran dan beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang kita belajar tentang oil of grace ya tentang paru-paru dan tentang pernapasan dan saya koneksi itu tentang oil of grace yaitu mereka yang tidak bisa kontrol mereka punya mulut ya apa mulut apa bibirnya masih berkata-perkataan yang tidak sabar dan sesudah itu waktu kita worship Brother Stephen memberikan satu pelajaran yang sangat bagus yang sangat applicable untuk kita tentang reformasi berbicara ya bagaimana kita bicara reformasi perbicaraan dan dan saya tanya saya tanya Brother Stephen dan saya nama Joy tanya Brother Stephen untuk kalau dia bisa kasih pelajaran itu minggu depan dua minggu lagi apa dua minggu berturut-turut tapi in the meantime kak Ralf gak bisa jadi dia bisa bisa start malam ini dan dia juga bisa continue minggu depan dan dua minggu depan tentang pelajaran tentang reformasi bagaimana kita berbicara yang sangat bagus sekali saya recommend you guys sudah kita post di Youtube dan juga kalau bisa ikuti continue Bible Study yang akan Stephen kasih sesudah ini tentang the voice of the Lord yaitu tentang bagaimana kita berbicara apa reformasi kita the voice reform sangat bagus sekali kita sangat dibekas joy dengan saya sangat diberkati dengan pelajaran ini dan saya waktu kita dengar saya kita bilang sama Stephen Stephen kamu harus kasih bukan harus kalau bisa kasih ke ke teman-teman kita di Indonesia dan juga di sini soalnya pelajarannya sangat bagus sekali jadi kita akan tutup sekarang dan kita akan minta doa dan habis ini Stephen akan memberikan Bible Study ya boleh tanya kalau Kak Roger kalau bisa boleh tutup Kak boleh boleh oke mudah-mudahan tidak putus putus ya oke bisa enggak Kak thank you kita sama oke kita sama-sama berdoa ya Tuhan Allah Bapak kami dalam kerajaan surga kami berterima kasih atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan iman datang dari pendengar akan firman Tuhan namun tidak cukup mendengar kami harus juga menjadi pelaku firman dan untuk menjadi pelaku firman kami tidak berdaya karena tidak ada hal yang dalam kami kecuali apabila firman Tuhan itu sudah masuk dalam hati kami masing-masing dalam pikiran kami dan berkerajaan sehingga kekuatan bukan dari diri kami lagi tetapi dari firman Tuhan itu sendiri yang adalah kami menjadi penuh hukum terima kasih atas pelajaran yang begitu indah biarlah kami bisa mempraktekannya bisa menghidupkannya dan dalam mempraktekan kebenaran kami juga disucikan dan itu adalah kendaraan Bapak ya Tuhan terima kasih pada Dino yang sudah dengan susah payah mencari menggali dan kami menerima biarlah kami juga mau untuk beri makan tapi bisa orang lain khususnya membagikan kepada keluarga kami masing-masing ini ya Tuhan terima kasih pelajaran yang begitu indah sekarang kami akan berakhir dan mengikuti pelajaran berikutnya sertai dengan semua kegiatan kami sepanjang sore malam hari ini dan Indonesia pagi hari agar semua yang kami lakukan hanyalah untuk kepujian nama Tuhan saja terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin amin terima kasih Kak Roger sangat indah sekali saya mau jadi ini semua kita harus tanya wisdom dari Tuhan soalnya kita tidak bisa mendapat pengetahuan kalau dengan diri kita sendiri semua memang kita harus tanya dari Tuhan saya tidak membesarkan itu tapi saya sangat terima kasih Kak Roger sudah berdoa tentang itu sangat betul sekali kita tidak bisa memahami anything by ourselves kita harus tanya dari Tuhan dan dia akan memberikan kita pengetahuan atau wisdom thank you ya amin dan sekarang oke kita akan stop selamat menikmati